Sekarang kita, Almarhum Praga Henrik Pernatangra, bahwa pada hari Sabtu, seperti biasa, apabila ada kegiatan di Bandara Sinak, maka sudah menjadi tugas gaji kita untuk melaksanakan patroli. Jadi kita melaksanakan patroli di wilayah Distrik Sinak, di Kabupaten Puncak, mulai dari Kampung Ipubek sampai dengan ke Bandara. Setelah hari itu, kebetulan kita melaksanakan patroli perkendaraan, bergerak dari Koramil menuju ke Bandara. Di Bandara kita sudah melaksanakan pengamanan, sekaligus menjemput anggota yang tiba dari Nabili. Setelah itu dilakukan perjalanan kembali menuju ke Koramil Sinak, di Kampung Gikobak. Jarak dari Bandara ke Koramil kurang lebih 2,5 km. Nah, di tengah perjalanan itu, jadi ada sebuah tikungan setelah sungai, di sepanjang perjalanan itu, di mana kendaraan harus agak pelan, terjadilah insiden penghadangan oleh BPM. Jadi, disitulah terjadi korban dari rekan kita ini, bertembak dan langsung meninggal di tempat. Dari situ, langsung dievakuasi. Jadi, karena yang bersangkutan ada di dalam kendaraan patroli, langsung dievakuasi menuju Sinak, namun sudah tidak bisa tertolong lagi nyawanya. Sebagai tindak lanjutnya, tentu kami dari TNI, kita berkoordinasi dengan aparat keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Puncak, khususnya di distrik Sinak, untuk terus menjaga kondusivitas wilayah. Kita akan terus berkoordinasi supaya wilayah tetap aman. Kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi kita di lapangan supaya tidak lagi terjadi hal-hal demikian, insiden-siden seperti ini. Keamanan akan kita tingkatkan lagi, dan tentunya pelaku akan kita cari, berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk tindakan atau berpenegahan hukum sesuai aturan yang berlaku. Intinya kita sangat terkumpul dengan kejadian ini dan kita tidak mau ini terulang lagi. Jadi, sinir kita, TNI Polri, di wilayah Kabupaten Puncak, khususnya di distrik Sinak, akan terus kita tingkatkan, dan kita selalu menjaga situasi di wilayah kita dalam kondisi yang kondusiv. Memang kalau dibilang aman, memang belum aman, tapi kita berusaha menciptakan situasi yang kondusiv di wilayah kami. Jadi demikiannya kami sabukkan.